Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Pak Antor Inggris Jumpa kembali dengan channel saya Pak Antor Inggris Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kapan sih verb 3 itu digunakan Verb 3 ini digunakan yang pertama Digunakan dalam kalimat present dan past perfect then Dalam ini have atau had diikuti oleh verb 3 Yang kedua, verb 3 ini dipakai dalam kalimat pasif Bagaimana kita tahu bahwa kalimat pasif itu Terdiri di atas B plus verb 3 Jadi ada B ikuti verb 3 ini adalah kalimat pasif Oke, now please pay attention to the following examples Namun, dia laki-laki baru saja tiba dari London Dia laki-laki he Baru saja tiba has just arrived Dari London, from London Nah betul, kami telah menutup semua pintu sebelum kami pergi Ini dalam kalimat pas perfect then ya Kami telah menutup We had closed semua pintu All of the doors Pintu itu bukan windows tapi doors Before we went or we left We had closed all the doors We had closed all the doors before we went or left Number three Mobil itu masih tampak bagus Dia dirawat secara teratur Ini berarti dalam kalimat pasif ya Mobil itu the car Masih tampak bagus Still looks nice Dia dirawat It is maintained secara teratur regularly Number four Hati-hati Be careful Lantainya baru saja dipel Lantainya the floor Baru saja dipel Has just been mopped Mopped Oke good Number five Perpustakaan sekolah kita sedang dicat Pasif dalam bentuk Present Continuous 10 Our school library Is being Painted Oke Untuk number six Until number eight Let's do together Mari kita kerjakan bersama-sama Makan siangnya sudah disiapkan Makan siangnya The lunch Sudah disiapkan Berarti Pasif dalam bentuk Present Perfect 10 Has Been Prepared Ya The lunch has been prepared Number seven Sebelum keretanya datang Kami telah tiba di stasiun Ini berarti dalam kan Menggunakan Pas Perfect 10 Sebelum keretanya datang Before The train Arrived Vaptu ini ya Kami telah tiba We had Ya menggunakan Vapu ya We had Datang di stasiun We have Come Di stasiun To the Station Kalau datang di Itu bisa digunakan Come To the station Come to Sama dengan Arrived Number eight Mobil ayahku Dijual Dua bulan yang lalu Mobil ayahku My Father's Car Dijual Dua bulan yang lalu Berarti Dalam Pasif Dalam bentuk Simple pasten Ya Was Karena Mobilnya hanya satu Ya Was sold Dua bulan yang lalu Two Months Ago Ya My Father's car Was sold Two months Ago Oke For number nine And number ten Please Do And write in the Comment Kolom Silahkan Kerjakan Dan tulislah Di kolom komentar Ya teman-teman Apakah kamu Sudah Menyelesaikan Tugasmu Yang Number ten Setiap hari Adik perempanku Diberi uang saku Oleh Ibuku Silahkan Tulis Dua Jawaban ini Di kolom Komentar Begitu Teman-teman Penjelasan Singkat saya Tentang Pemakaian Verb Tree Terima kasih Atas Dukungan Teman-teman Terhadap Channel saya Bagi yang belum Silahkan Tekan Tombol subscribe Like Dan berikan Komentar Anda Thank you very much And see you again Amen